Pemuda yang berinisial MF alias Icang 23 tahun ini ditangkap tim gagak hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman di sebuah warnet yang ada di daerah Kayu Kale, kejamatan Kota Tangah, Kota Padang. Pelaku ditangkap karena diduga melakukan aksi pencurian di sebuah toko usaha tani yang berada di daerah Batang Anai, Kebupaten Padang Pariaman. Penangkapan pelaku didasari laporan dari pemilik toko dan hasil rekaman CCTV yang ada di toko usaha tani tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Padang Pariaman akan dikenakan ancaman pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. MF alias Icang itu dilakukan oleh tim asnal Dekak Hitam Kursang Pariaman telah melakukan oleh TKP, kemudian dari oleh TKP yang sebut wajah pelaku terekam oleh CCTV yang ada di Kedai Usaha Tani. Dari hasil pengelolaan data-dataan oleh kota, maka tergambarlah bahwa pelakunya adalah saudara MF Wata Icang. Setelah mendapati identitas pelaku, tim melakukan pencarian terhadap pergaan kursang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Agus Priyadi Ainews melaporkan.